Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Asia. Hari ini kita akan bermain game Sakura dan game Roblox. Hah, aku baru bangun tidur ini. Hmm, aku adalah Yuta miskin. Aku tinggal di rumah ini. Tapi Kak Sakura ada di mana ya? Sepertinya talaman di luar sudah berbuah. Tapi kenapa Kak Sakuranya malah hilang? Kak Sakura, Kak Sakura ada di mana? Eh, kenapa nggak ada suara siapa-siapa? Tapi aku bahkan cari saja deh. Mana tahu dia ada dekat sekitar rumah. Tapi dianya bersembunyi. Hmm, di dalam lemari ya? Kak Sakura, Kak Sakura di mana? Hah, kenapa nggak ada di mana-mana? Eh, tunggu dulu. Itu apa? Sepertinya di sini ada makanan. Hah, nanti saja deh aku makannya. Hmm, atau dia ada di sini ya? Aku mau nonton TV sih. Tapi aku harus cari Kak Sakura dulu. Soalnya ini kan sudah pagi-pagi. Kenapa sudah menghilang saja Kak Sakuranya? Atau dia ada di kamar dia ya? Ini adalah kamar dari Kak Sakura. Hmm, bahkan juga ada Lilin di dalam sini. Kak Sakura, Kak Sakura ada di mana? Eh, tunggu dulu bawa apa ini? Hah, ternyata Kak Sakuranya lagi memasak ya sepertinya. Coba lihat. Eh, tapi nggak ada. Nggak ada Kak Sakuranya. Di sini cuma ada makanan. Kenapa dibiarkan seperti ini saja ya? Bukannya berbahaya? Kak Sakura ada di mana? Hah, kenapa dia hilang terus sih? Lagian mungkin dia ada di kamar mandi ya? Hmm, tapi di kamar mandi ini juga nggak ada siapa-siapa. Hah, kalau gitu aku mau mandi dulu deh sebentar. Biur, biur. Hmm, ini adalah kamar mandi di rumahku. Kamar mandinya sederhana saja sih. Tapi kami juga masih bisa mandi di sini. Hah, ini dia. Coba lihat. Wah, akhirnya teramannya sudah berbuah juga. Ada tomat, ada semangka. Nanti aku bakalan panen deh semuanya. Hah, coba lihat. Sepertinya Kak Sakuranya ada di sini. Alah Kak Sakura, ngapain sih tiba-tiba menghilang? Uh, aku lagi bersih-bersih nih Yuta. Jangan dekat-dekat. Banyak sekali debunya. Hah, kalau gitu aku bisa bantu apa? Kamu bantu panen sayuran-sayuran yang ada di sana saja ya Yuta? Oke deh, aku bakalan panen semangkanya. Eh, tunggu dulu ini bawa apa ya? Hah, waduh. Kenapa tiba-tiba rumahnya malah kebakaran? Hah, gaul ini Kak Sakura ada di mana? Hah, kenapa semuanya tiba-tiba malah kebakaran? Gaul sekali. Yuta, tolong Yuta. Hah, waduh. Kenapa Kak Sakuranya malah pingsan? Waduh, Kak Sakura bangun. Hah, kenapa tiba-tiba rumahnya malah kebakaran ini? Oh, aku harus cari dulu tempat buat bertaduh. Atau tidak nanti semuanya malah kebakaran? Hah, ini dia. Pasti gara-gara kompor ini. Waduh, maunya tidak aku liatin saja. Jadinya sekarang rumahnya jadi kebakaran. Yuta, ayo segera. Kita pergi ke tempat yang ada airnya saja. Agar kita aman. Nah, ini dia. Uh, akhirnya kita sudah sampai di kamar mandi. Eh, Kak Sakura bangun. Uh, tentu saja Kak Sakuranya sudah bangun juga. Yuta, bagaimana ini? Waduh, tiba-tiba ada hujan. Hah, lah. Tidak apa-apa deh. Kalau ada hujan kan bagus. Soalnya kan hujannya bisa memadamkan apinya. Jadi rumah kita bisa aman. Ayo deh, Yuta. Kita beristirahat dulu di sini. Sampai menunggu apinya padam. Haa, aku bahkan tidak saja deh. Eh, tunggu dulu. Apa ini? Kenapa tiba-tiba semuanya jadi... Hah, hitam? Waduh, apa yang terjadi? Wah, kenapa tiba-tiba rumah kita jadi gosong? Iya, iya. Semua rumah kita menjadi gosong. Gara-gara kebakaran kemarin. Eh, tunggu dulu. Ini siapa? Kenapa ada kucing di sini? Halo, nama aku adalah Cat Butler. Hah, Cat Butler? Kamu siapa? Aku tidak pernah ketemu kamu. Aku akan memberikan hadiah ke kalian. Asal kalian bakalan mengikuti challenge aku. Hadiahnya adalah uang dan juga rumah baru loh. Hah? Wah, tentu saja kami ingin ikut. Apa itu? Hah? Akhirnya kami sekarang sedang membutuhkan rumah. Hah, iya, iya. Ini adalah challenge parkour. Kalau gitu temui aku di Luxury Apartemen di kota ya. Hah, ayo deh. Kita bakalan langsung pergi saja. Nah, ini dia. Akhirnya kita sudah sampai. Pergi menggunakan kuda. Eh, tunggu dulu. Itu siapa? Sepertinya ada orang lain. Wah, sepertinya rame banget ini yang mengikuti challenge ini. Akhirnya hanya kita. Halo, kamu siapa? Kenapa ada yang mirip dengan aku ya? Warna rambutnya warna pink juga. Hah? Iya, iya. Waduh, jangan-jangan kamu namanya juga Kak Samu. Waduh, aneh sekali. Kalau kita ini, kita bakalan cari dulu. Wah, rame banget. Nah, akhirnya semuanya sudah datang ya. Wih, banyak sekali pesertanya. Aku kira hanya sedikit. Ternyata banyak juga yang mau datang dan juga mau memenangkan hadiahnya. Yipi, yipi. Nanti kita dapat uang banyak. Terus bisa dapat rumah baru. Iya nih, tapi sebelum kita mulai, pertama-tama kita harus cari tim dulu ya. Bagi yang belum punya tim. Satu kaya dan juga satu miskin, oke? Hah? Tidak. Padahal aku mau bersama dengan orang yang seperti aku. Hah? Nah, coba lihat aku bakal lihat dulu. Semuanya rame banget. Tapi ada beberapa juga nih yang belum mendapat tim. Kalau gitu, ayo deh semuanya. Kita bakalan langsung mulai kalau misalnya semuanya sudah dapat timnya ya. Hah? Kalau gitu, gimana kalau kita sembar sama tim saja, Kak Sakura? Tidak bisa, Yuta. Kita harus cari yang kaya supaya bisa adil. Nah, ini dia. Kalau gitu, gimana kalau kita bersatu tim saja? Hah? Kamu siapa? Hah? Nama aku adalah Yuta. Kalau kamu siapa? Aku, Mio. Aku dari keluarga kaya. Hah? Kalau gitu, ayo deh kita bakalan satu timnya. Ngomong-ngomong ini lomba apa ya? Iya. Kenapa ramai sekali ya? Banyak sekali ada yang kaya dan ada miskin. Hmm, aku jadi penasaran juga. Gimana kalau kita tunggu saja deh? Nah, semuanya sudah dapat tim kan? Oh, iya nih. Aku sudah satu tim dengan orang lain. Iya, kami sudah mendapatkan tim yang cocok. Kalau gitu, lombanya akan dimulai ya. Tiga, dua, satu. Lombanya dimulai. Oke, ini adalah lomba parkour. Jadi, pertama-tama kalian harus teleportasi ke ruangan parkournya dulu ya. Hah? Gimana? Waduh, aku sepertinya sudah sampai. Ini sepertinya adalah dunia Roblox. Dan aku juga sudah berubah menjadi Mio kaya. Tapi kalau di dunia Roblox, bentuk aku seperti ini. Hmm, tapi bagaimana cara menamatkan challenge ini ya? Kamu bisa bantu kan? Soalnya kan kita satu tim. Iya, kita juga rame, Yuta. Di sini ada aku juga yang lain. Ah, iya nih. Aku juga bakalan ikuti. Tapi kali ini aku pasti bakalan menang. Aku bakalan duluan dulu ya. Hah? Gerd? Waduh, aku malah meninggoy. Hmm, ini harus lewat mana ya? Emas dan hijau? Hah? Waduh. Hah? Ternyata salah. Aku harus lewat bagian miskin. Iya, kita harus milih sesuai nasib yang benar. Hah? Iya nih. Aku bakalan duluan dulu ya. Bye-bye. Hah? Dua ini? Sepertinya parkournya bakalan susah. Mio, kamu ada di mana? Aku ada di sini. Hah? Tapi gimana caranya? Waduh. Iya, malah jatuh. Hmm, gimana cara lewati yang bagian ini? Aku jadi kebingungan. Kita harus melewati barang-barang ini. Hmm, di sini dia. Sepertinya aku harus lewat bagian yang kantong sampah punya. Dan juga kamu harus lewat yang kantong yang isinya ada uang. Nah, ini sepertinya kita bisa lewati dua-duanya. Hah? Nah, ini berikutnya gimana lagi caranya? Kakak Iyota harus pilih dulu yang warna hitam-hijau. Kalau Mio pilih yang warna coklat dan emas. Hah? Benarkah? Tapi sepertinya salah deh. Mungkin kita jalannya bersiang-silang. Nah, ini dia. Seperti ini. Ini baru benar. Oh, gitu ya. Mio baru tahu. Kalau gitu, ayo lanjut lagi. Kita akan masuk ke pintu yang warna hijau atau yang warna coklat. Hah? Kalau gitu, aku bakalan lewat pintu bagian sini deh. Ayo semangat. Aku bakalan cari dulu jalannya sampai akhir. Agar kita bisa berubah menjadi kaya. Iya. Kalau kakak Iyota semangat, pasti bisa berubah menjadi kaya. Nah, ini dia. Anda bisa kaya atau miskin di level ini. Wah, coba lihat. Ini seperti hirat tangga pelangi. Warna-warna sekali. Warna-warna. Iya. Ayo kita lewati dulu. Cantik sekali ya. Terowongannya. Iya nih. Soalnya ini ada terowongan pelangi. Wih, keren banget. Kalau gitu, ayo deh. Kita bakal lewati lagi. Di sini berikutnya ada apa lagi ya? Berikutnya ada apa lagi ya? Di sini ada uang dan ada kertas. Wah, benarkah? Parkour yang ini sepertinya lebih mudah deh daripada parkour yang lainnya. Ngomong-ngomong di mana Kak Sakura? Kak Sakura kita ya? Apakah mereka sudah berhasil melewati level-level di sini? Iya. Pasti mereka sedang berada di dunia yang lain. Wah, benarkah? Kalau gitu, ayo deh. Kita bakal lewati lagi. Di sini ada mazik. Pelan-pelan ya. Iya. Nggak boleh kena warna yang lain. Ayo segera kita lewati dulu. Dinding-dinding yang ada di sini. Hah? Ini lewat jalan mana? Waduh. Iya, malah jatuh. Ternyata kita harus pilih jalan dengan benar ini. Sepertinya ini bakal lumayan susah. Kakak Yuta harus tes dulu. Waduh. Malah jatuh. Wah, ternyata lumayan susah. Ayo deh, kita bakal lewati lagi. Jalan mana ya yang benar? Wah, kenapa jatuh terus? Sepertinya jalannya bisa berubah-berubah ini. Hah, gimana? Ternyata makin lama makin malah susah. Yeay. Akhirnya aku dapat hadiah juga dari tadi. Coba lihat. Silahnya aku sekarang sudah dapat apa ini? Kenapa ada besi berkaran? Waduh. Tapi berikutnya ayo deh kita bakal parko lagi. Aku bakal semangat agar kita bisa dapatkan mobil silahnya. Iya, rumah dan juga uang. Wah, dan juga mobil ini. Aku sudah tidak sabar bahkan ambil semua hadiahnya. Waduh. Tapi hati-hati. Jangan melamun terus. Soalnya di sini lava. Waduh. Oke, lalu lewati lagi. Ada jembatan di sini. Hei, portal apa ini? Lewati warna yang mana ya? Yuta, Yuta. Kita harus menghafal yang mana yang benar. Hah? Benarkah jalannya silang-silang ya? Nah, ini dia. Ternyata ini benar. Untung saja ada orang yang bantuin kita juga nih, Mio. Iya. Waduh. Jatuh deh. Wah, ternyata yang ini lumayan susah. Tapi nggak apa-apa deh. Aku bakalan coba sekali lagi. Tersemangat agar kita bisa sampai ke ujung. Nah, ini dia. Yang ini parkour apa lagi ya? Panjat dulu tangganya. Wah, ternyata ini cerut juga. Wih. Ayo deh. Kita bakalan panjat cepat-cepat. Siapa yang paling cepat dia menang? Iya. Wah, keren banget. Di sini ada apa lagi ya? Ini sepertinya adalah tongkat. Hah, aku bakalan tinjak dulu ya tongkatnya. Setelahnya aku sekarang sudah dapat tongkat. Wih. Tapi tongkatnya kenapa tipis sekali? Waduh, berbahaya ini. Sekalian ini adalah ranting. Hah, iya, iya. Waduh, hari hati dulu. Nah, ini dia. Akhirnya kita sudah sampai lagi. Tempat berikutnya ini ada tanggal lagi. Wah, cerita parkournya banyak juga ya. Eh, waduh. Pilih rumah mana ini? Gimana, Mio? Kita harus pilih yang mana? Kita pilih yang warnanya benar sesuai baju. Oh, iya, iya. Waduh, aku sampai lupa lagi. Kenapa aku terus lupa ya? Berikutnya di sini ada parkour. Naik turun lagi. Hup, hup. Wah, kalau parkour naik turun ini sih sepertinya bakalan mudah. Iya, tapi sangat menanjak sekali ya. Oh, iya, iya. Nah, juga kita nggak boleh sombong. Atau tidak nanti kita bakalan jatuh lagi. Waduh, aku baru ingat ini. Nah, berikutnya ada parkour bola-bola. Ayo deh, aku bakalan tungguin kamu sampai kamu datang ke sini. Iya, benar. Kalau kita sombong nanti kita gampang jatuh. Waduh, ha, 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 berjatuh ini. Waduh, ternyata tolongin aku. Wah, tentu saja aku berhasil naik lagi. Ayo, semangat. Bentar lagi kamu sudah mau sampai loh. Iya, ayo. Harus pelan-pelan dulu. Nah, akhirnya kita sudah sampai. Berikutnya di sini ada parkour bola-bola lagi. Waduh, aku jadi lapar sekali. Aku ingin makan bolanya saja. Wah, akhirnya kita dapat mobil juga. Di sini ada mobil sport dan mobil biasa. Wah, akhirnya setidaknya aku sudah dapat mobil pertama aku. Setelah dari tadi, kita sudah parkour lumayan lama. Waduh, ini apa lagi? Di sini sepertinya ada treadmill. Jadi kita harus jalan dengan cepat ini. Waduh, ha, ha, hampir saja terplecen. Untuk saja kita berhasil. Nah, berikutnya di sini ada jembatan naik turun. Wah, naik-naik dan juga turun lagi. Nah, akhirnya setelah dari tadi. Wah, cuman lihat. Akhirnya aku sekarang sudah berhasil jadi orang kaya. Hooray, akhirnya kakak Iyuta berhasil menjadi kaya setelah sudah bekerja keras dan sabar Iya nih, tapi parkournya belum selesai, kita harus kerjakan lebih lama lagi Ayo semangat, kita harus kerjakan semua ini Hah, aduh aku bingung mau pilih jalan yang mana Aku bakal lewati jalan ini saja deh Ayo cepat, kita harus pergi dulu nih sebelum nanti orang lain malah balap kita Eh, itu apa kak? Hah, waduh ini sepertinya terowongan, adek sekali Bagaimana cara kita lewat belakang sini? Tungguin kak, Mio masih di belakang Hah, iya deh, aku bakal tungguin dulu Ayo sebentar lagi, kamu harus pilih jalannya hijau kuning-hijau kuning Nah, ini dia, wah akhirnya kita sudah sampai juga di terowongan ini Wah, membuat kita seperti pusing sekali ya Iya nih, aku jadi pusing banget Hah, malah dabrak-dabrak nih deh dari jalannya malah terkena dinding terus Waduh, waduh, waduh Nah, akhirnya kita berhasil lewat juga Waduh, kepala aku jadi pusing sekali Jalannya jadi merek-merek Sekarang kita sudah bisa lewat jalan yang sama Iya nih, yeay, kita berhasil lewat jalan yang sama Waduh, wah ini kenapa susah banget Jalannya bergoyang-goyang soalnya Waduh, waktu itu aku bakal coba sekali lagi Palkonnya cepat Ini seperti ayunan ya Yang bergoyang ke kiri dan ke kanan Iya nih, what, yeay, yeay, yeay Waduh, waduh Nah, akhirnya berhasil juga Wah, susah sekali Eh, kenapa tiba-tiba jalurnya jadi hilang Dan kemudian muncul lagi Wah, kalau kita berjalan di tangga ini Tangga di bawahnya juga bisa menghilang Jadi kita harus cepat ini Wah, hampir sejujurnya tuh Untuk saja aku berhasil naik ke atas Dan tiba-tiba jalan di atas muncul lagi Wah, keren sekali ya tangganya Iya nih, ini seperti tangga magic loh Nah, ini dia Berikutnya di sini ada apa Sepertinya kita harus jalannya muter-muter ini Tapi kenapa jalannya tipis sekali Dan sangat curam Jadi harus hati-hati dan pelan Iya nih, nanti kita bisa jatuh loh Wah, ini kenapa berputar-putar terus Aku jadi pusing Nah, ini dia Wah, ada sejujurnya Ini bagian yang paling seru Tiga, dua, satu Wih, waduh, waduh Wah, waduh, malah nabrak ini Tapi seru juga kok kali ini Hmm, berikutnya di sini ada tangga lagi Wih, eh, ini parkour apa ya? Coba lihat di depan itu ada parkour yang aneh lagi Wah, tapi asik juga ya Parkournya seperti bermain di playground Ya nih, kenapa dari tadi parkournya seru juga Hah, padahal aku kilah parkournya bahkan susah Ternyata mudah juga Nah, ini dia Kalau ini pasti kita harus silang-silang lagi nih loncatnya Iya, lewat ke kiri dan ke kanan Hmm, sepertinya bagian ini kita juga harus lewat kiri dan kanan juga nih Hup, hup, hup Wah, aku ternyata baru sadar Dari tadi di belakang kita seperti ada emas-emas loh, Mio Iya, keren juga ya Itu seperti jalan emas Nah, ini dia berikutnya Wah, karena sekarang kita sudah berubah menjadi kaya Kita bisa pilih jalan uang ya Yay, uangnya makin banyak ini Sudah bertambah banyak sekali Iya, artinya kakak Yuta jadi semakin berhasil Hah, ternyata bagian sini mudah juga Kalau kita, wah Ya, waduh Aku baru ingat kita nggak boleh sombong Jadi jatuh, Mio Waduh, susah juga nih Iya juga ya Rupanya, pelajaran yang didapat adalah kita tidak boleh sombong Nah, ini dia Di bagian sini kita harus jalan ini tempat yang mereng Wah, gimana ini kita harus rewati semuanya soalnya Nah, ini dia berikutnya Ini ada apa lagi Sepertinya di sini ada sebuah tangga Buat tangga Ayo ini, kita bakal sabar Soalnya tangganya lumayan tinggi Nah, ini dia Hah, ini mulut apa? Kenapa seperti mulut monster? Waduh Wah, aku jadi terplesen Ini ada jalur apa lagi? Kita harus mengejut ke samping Lalu kita harus naik lagi Teman-teman juga harus coba ya Permainan ini di dunia Roblox Soalnya seru banget Ya nih Yay Akhirnya kita berhasil lewati juga Berikutnya Wah, akhirnya setelah dari tadi Kita dapat Eh, apa ini? Tuwarat emas? Jangan-jangan kita bakal berubah menjadi ski binti tuwarat Kaya dan juga miskin Hah, nggak mungkin deh kakak Hahaha, iya deh Aku cuma bercanda saja Oke, kita bakal lihat dulu Ini kenapa menaranya panjang sekali Ini Nara warna pink dan juga kuning Eh, tadi nggak selesai-selesai juga Mia Ayo kak, semangat Pasti kak Sakura sudah menunggu kita Hah, iya iya Waduh, aku sampai lupa dengan kak Sakura Karena terlalu asik parkour Oke, berikutnya di sini lah Parkour apa lagi? Gak apa di sini ada bentuk X ya? Hah, waduh Ya, jatuh lagi Waduh, aku harus nggak boleh celoboh Iya, kita harus parkour sampai ke tangga pelangi itu Ayo semangat Siapa duluan yang bisa sampai? Wah, aku dong Pastinya Hah, waduh Tapi aku juga mau cari si Mia juga ya Soalnya dari tadi dia nggak sampai-sampai juga Aku bakal coba deh parkour ke atas lagi Hah, waduh jatuh lagi Wah, kenapa jatuh terus sih dari tadi? Yuk, kita segera pergi Turun dan lewati tangga pelangi ini Hah, iya iya Ini ada tangga pelangi lagi Eh, tapi aku mau coba deh Langsung turun ke bawah Mana tahu bisa ya Hah, waduh Kenapa jatuh terus sih? Wah, kenapa jatuh lagi? Tapi nggak apa-apa deh Ayo cepat Kita harus coba sekali lagi Wih Makanya nggak boleh main curang Hah, iya deh Aku nggak makan Waduh Ternyata berhasil ya Waduh Ternyata berhasil juga Tapi hampir saja aku jatuh Wah, bahaya juga parkour kali ini Nah, berikutnya Ini ada apa lagi? Terus jalannya cepat nih sepertinya Soalnya disana ada lava dan juga laser Tapi Ini terlalu cepat Jadinya kita harus lempat Nah, ini dia Disini ada parkour silang ya Dan juga berikutnya disini ada Wah, parkour apa ini? Seperti benteng bentuknya? Atau jembatan ya? Iya Ada lava banyak sekali Hah, itu lava atau laser sih? Aku jadi makin bingung Tapi nggak apa-apa Soalnya berikutnya ada parkour silang-silang lagi Dan juga berikutnya Hah, apa itu bingung? Coba lihat Kenapa ada terowongan warna pelangi? Tapi Terowongannya tidak boleh dipijak yang warna biru Eh, sepertinya disini ada orang lain Ayo deh Aku bakal bantuin kamu Biar kamu bisa sampai ke ujung Aku masih miskin Aku mau jadi kaya seperti kamu Iya deh Tapi kamu harus melanjutkan parkour lagi Kalau kamu mau jadi kaya Iya Aku harus semangat Agar aku bisa menjadi kaya juga Seperti kalian Ayo deh Pelan-pelan Jangan terlalu cepat ya Nanti kita bisa jatuh Nah, ayo sedikit lagi Oke Akhirnya kamu sudah sampai juga Ayo semangat Tinggal dua level lagi Sampai kita bisa menang lagi Nah, ini dia Disini ada jembatan lagi Yeay Akhirnya kita sudah sampai di level berikutnya Ini adalah level terakhir Ada pasir loh disini Iya ya Ada pasir disini Waduh Pasirnya bisa jatuh Atau tidak ya Tapi pasirnya melayang Jadi kita pasti selamat Aku harus lewat yang lumpur dulu Hah Iya nih Sebentar lagi Kita sudah sampai Nah Akhirnya kita sudah sampai juga Oke, ayo kita cipuin dulu Nah, akhirnya kita sudah sampai juga Di tempat akhir Dan juga gimana Kalau kita bakalan pergi lagi Ke kota Sakura Iya, pasti kita adalah pemenang dari permainan ini Nah, ini dia Akhirnya kita sudah baik juga Nah, oke Aku bakal lihat dulu Wih, semuanya sudah sampai juga ini Jadi Pemenangnya adalah Aku tadi tidak sampai yang paling terakhir Yuta dan Mio Pemenangnya adalah kamu Yeay Kita menang Mio Wah, kita juga ada satu Berarti hadiahnya jadi kayak kita ya Iya nih, kalian akan mendapatkan uang dan juga rumah Wah, ini dia rumahnya Mewah sekali dan semuanya terbuat dari emas Iya Ayo kita masuk ke dalam dan kita segera melihat-lihat Wah, aku jadi penasaran isi rumahnya apa ya Wih, ada dua mobil Pas sekali Buat dua orang ini Nanti aku juga mau ajak Kak Sakura tinggal di sini juga deh Aku juga mau ajak Kak Sakura buat tinggal bersama di sini Wah, rumahnya mewah banget Coba lihat Di sini semuanya warna putih dan juga bersih sekali Bahkan juga ada apa ini Seperti ada pintu kelas ya Ke taman belakang Iya, Kakak Yuta sekarang sudah bisa tinggal di sini Iya nih, akhirnya aku berhasil menjadi kaya Dan juga di sini ada apa ya Wah, dapurnya semuanya terbuat dari emas loh Bahkan di sini juga ada kamar mandi dan semuanya warna emas juga Selamat Kak Akhirnya setelah Kakak Yuta bekerja keras Kakak Yuta sekarang sudah bisa menikmati hasilnya Wah, di sini ada tempat tidur apa ya Tempat tidurnya warna emas juga Wih, aku bakalan jadikan ini jadi kamarku saja Wah, di kamar ini juga ada balkonnya Hah, iya iya Kita bisa keluar lalu masuk lagi Lihat sini Wih, balkonnya ada tiga loh di sini Keren juga kamarnya Lalu ini kamarnya siapa ya Ini buat Kak Sakura saja Hah, kalau gitu kamar kamu di mana Mio? Ada tiga kamar jadi satu buat Mio Dan satu lagi buat Kakak Yuta Nah, ini dia Ini dia Walau gitu ini bakal jadi kamar kamu saja Walau nggak ada balkon, di sini ada komputer loh Jadi kamu bisa main game Iya, kalau Kak Sakura Nanti kita buatkan satu kamar lagi Buat Kak Sakura Punya Mio Yeay, akhirnya kita sudah selesai review juga Rumah ini Wah, rumahnya Mio banget Dan juga aku suka sekali dengan rumah yang ini Horey, akhirnya kita berhasil Oke teman-teman Sampai disini ya videonya Ingat like, komen, share, dan subscribe Oke teman-teman Dadah Ayo kita ajak Kak Sakura Buat tinggal di sini